Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabatnya teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Kali ini kita akan membagikan tutorial CTF, get the claim Dan namanya basic testing Langsung aja kita ke phone hub Saya mengambilnya dari phone hub Setelah itu Lalu setelah itu kita cari Basic testing Disini banyak Website for testing atau berapa Dan pencarian Tapi kita akan menemukan ini Basic testing 1 Kita langsung mendownload Disini di mirarnya Teman-teman tinggal klik Lalu setelah itu Tersimpan di download Di file download Disini ya teman-teman Kalau saya sudah disimpan Ini namanya basic testing Kita langsung saja Klik kanan Lalu buka dengan Cmware Dengan post-tation Atau dengan ini Sama saja ya teman-teman Kita lihat Kita nampilkan Basic Sama saja ya teman-teman Investing Investing Sama saja ya teman-teman Kita terus lagi Lalu import Kita tunggu beberapa saat Biar import Kita reprise saja Biar kan dia meninput Beberapa saat Sudah Selesai Ini kita lihat Memorinya 43 Procesor 52 Buka daftarnya Kita lihat It's only kita ganti Ke Nah Oke Setelah itu Kita jalankan Buka yes Selesai Kita lihat Bakalkan Betulnya berjalan Terima kasih jalan ini kita lihat di gue session ini kita masuk gue mau coba yang IP disini kalau terlihat di 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 selesai kita ke ter�ah kan kita es kita yang pertama seperti biasa kita mengenomerasi dulu buka terminal misalkan buka judul su lalu kita dikaitkan password kita besarkan ctrl shift please ctrl l lalu kita akan cek dulu ip on shift kita mempunyai ip 197.133 lalu kita cek mesin ip kita dengan next discover file return kita pakai baris itu ya teman-teman move this cover move this cover move this cover move this cover atau juga kita bisa masukkan jaringan kita menggunakan RPSCAN kita buka lagi konteks saja kita masukkan selan-teman selanjutkan RPSCAN Min L Kita dikluh sebagai list saja Kita lihat Tentang berapa Ini ARPS cukup cepat Di sini juga sudah dapat Tadi 1.5.5.1.3.7 Ini pusim tersebut kita Di sini juga ada 1.5.5.1.3.7 Atau Kita Menggunakan Fing Kita buka New tab bisa lihat Tenggungan Bila Ya Ating Min A Satu Bismillahirrahmanirrahim Satu Dengan Tapan 970 Jadi ini Kita pakai rank Teman-teman Dapat juga di sini Itu cara Meskipun IP Dengan beberapa Tools Yang disediakan Di Ini Sudah Tapi Setugas selanjutnya Kita coba Kunjungi IP yang Setelah kita scan Di Wordnya Kita enter Nah Ini It's Ini Menjalankan Server PC Oke Langkah selanjutnya Ini Benar Ini Target kita Sekarang Kita Scan Menggunakan Nmap Agar Kita tahu Code apa saja Yang tepik Kita Buka lagi File New tab Sudah kita Kan Nmap Kita Sebagai Root Nmap Kita Scan Dengan Mesin Kita Scan Sino Operasinya Lalu kita Dulu T4 Setelah itu IP Ini 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 Ipad Kompet Pertabja Men Scan Wat Wat Yang Tentita Ada Tiga Code Yang Terbuka Code 21 TCP Versinya Pro STD 1 3 3 C 22 Open SSH 7 2 P2 Lalu Code 80 HTTP Saya Kita Sudah Dekat Ini Teman Teman Ini Bisa Buat Pegangan Selanjutnya Setelah kita Tahu Obat Yang Terbuka Sekarang Coba Kita Apa Namanya Scan Scan Buat Ini Call Apa Saja Yang Ada Di Dalam Karena Ketika Kita Buka Holder Ini Tidak Ada Apa Apa Kita Tidak Bisa Buat Apa Ya Kita Dilihat Di Backshot Tidak Apa Tidak Ada Apa Apa Tapi Kita Harus Gunakan Menggunakan Nikto Atau Pakai D Lagi Tab 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 Dibu Tab Itu Biasa Anak Sering Menggunakan Dibu Di Malu Kita Copy Lagi Dibu Ketika kita menggunakan wordlist where user ini folder tempat wordlistnya teman-teman share like this the upload the writing sehingga banyak kita lihat banyak saja yang didapat dari ada tool yang serupa dengan penyamanan niktok kita coba ya teman-teman biar kita banyak pengetahuan tentang tools-tools yang sama penggunaannya tapi beda dari cara sisi pengerjaan kita coba teman-teman dari niktok niktok kalau menggunakan niktok kita cukup ketikan niktok min h kita ingin niktoknya lalu ip seperti ini saja kita enter kita lihat apakah terdapat perbedaan dan persamaan yang didapatkan dari get dan niktok ini kita sudah dapat nih yang paling teratas ada indeks html indeks html tentunya yang seperti ini lalu ada folder yang namanya slash secret slash secret isinya macam-macam kita sudah tahu nih wp berarti dia menggunakan wordpress sudah kita jadi kita bisa menggunakan tools yang berhubungan dengan wordpress niktok sudah kita lihat oke dia lebih singkat katanya dia ada folder yang namanya secret katanya this might be interesting ini mungkin menarik untuk kita lihat oke kita lihat secret ya copy benar sekali disini ya ada sebuah blog atau web yang disimpan di folder secret ini nah kita kita bisa mengini ya teman-teman menge-explore-nya berarti selanjutnya kita ya pasti ketika kita sudah tahu tempat webnya kita pengen login kita pasti harus pengen login ke admin panelnya ya kalau di webnya ada disini nih login kita coba login login ternyata disini loginnya lihat disini di pojok kiri dia diarahkan ke pdc sec 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 sementara kan apa namanya kita itu mempunyai IP ini ya IP nya IP nah IP nya 137 maka kita ubah dulu kita masukkan dulu web ini di host kita caranya teman-teman kita bikin dulu tab kita bari set title pas kita masukkan di host kita ya kita masukkan dulu good besarkan caranya dengan catat evoke evoke tadi namanya kita selamat kita itu sec kita ya kita diset kalau kami sotan IP kita 192.168 192.137 192.137 kita masukkan ke kita letaknya di edisi Coba kita lihat kita kita masuk ke sekarang kita akan scan dulu menggunakan WordPress karena kita sudah tahu terus ini kita sudah tahu dia menggunakan teknologi WordPress kita kita klik kita akan meng-generate dulu usernya kita lihat kita kita lihat kita 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 lihat kita kita lihat kita kita sedang sedang berjalan ditemukan user namanya admin berarti langkah selanjutnya kita password admin ini berarti kita kita gunakan menu usernya admin karena kita sudah tahu ini admin lalu kita minpe kita pengen membut passwordnya menggunakan wordlist ya wordlist yang di d 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 iki robot in dos lukit biarkan ya sekarang kita buka lagi disini ke nmap, tadi kita sudah scan juga ada code 21 yang terbuka namanya versinya code FUD nanti kita bisa cari exploit nya ada agak, dengan menggunakan search point dia sedang mencoba membutuhkan search code user dengan password yang ada di wordlist dan di folder yang kita sudah tunjukkan lagi coba kita sekarang lihat lagi disini kita copy kita login admin kita coba login log in log in karena kita belum menemukan password kita lihat oh sudah username admin password coba kita coba ini kita copy kita masukkan disini kita paste kita masuk ya kita sudah bisa masuk ke dashboard admin panel nya dan disini dan disini juga tidak ada apa-apa ya penungguan pesan kosong cuman dan yang lainnya sementara di phone hub nya kita 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 sudah bisa masuk ke apa ke explore admin nya ter kita 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 seperti ini lihat beskripsinya akan suruh membuat ini dibuat untuk di universitas untuk meremotenya ini untuk new commerce untuk tentersing baru seperti saya ya beginner your goal is remote attack jadi kita hanya disuruh untuk menjadi root kita suruh mengakses rootnya di ini ini berarti admin bukan root admin itu hanya admin jadi kita harus root tidak mencari bendera disini tidak ada tapi kita harus mendapatkan akses root baik oke disini tidak akan ada apa-apa tapi kalau begitu selanjutnya sekarang kita harus mencari kelemahan dari port yang terbuka tadi pnmap tadi kita sudah memenuhkan prof.pd kita copy menggunakan subcoin dan kita besarkan dulu subcoin kita copy yang ini apakah ada eksploitnya? apakah ada eksploitnya? dia backdoor, bisa menggunakan backdoor dan ada di metasploit oke berarti kita buka neta exploit ini langkah-langkah ini sebagai saya yang baru itu juga buat teman-teman biar lebih mudah kenapa saya tutup-tutup apa namanya terminalnya biar langkah demi langkah bisa dijalani kita sf-on-so untuk memanggil metasploit eh maaf saya ini belum menjadi root tapi apakah dia bisa? kalau tidak bisa saya jadi root dulu konten saldo oke kita menjadi root kita ambil lagi memang agak lama untuk memenuhkan metasploit ini karena dia menentukan load yang banyak ini berada dulu yang banyak ini sedang berjalan lagi start sudah jalan kita spoil ini tampilan letasploit konsol yang harus kita lakukan tadi kan apa namanya di nmap ini nama code-nya versinya proek tadi kita copy kita copy kita save aja disini switch nah ternyata ada dia menggunakan exploit unique as td webtd bigdoor oke sip sudah ada sekarang kita gunakan ya use gunakan yang ini caranya gimana kita quiz aja x word from xd unique spd proek ds 133 set ber oke lalu kita ntar oke kita sudah ada disini selanjutnya selanjutnya kita lakukan melihat opsinya solve option jadi opsinya kita harus set dan hostnya dan copy kalau sudah ada tinggal hostnya kita set aja set aloh ai fi IP-nya berarti Pertama ini aja Setelah kita tuduh ya IP itu ya teman-teman Lupa IP web Ransisting Yang dites sama kita Lalu Kita enter Sudah Selanjutnya Setelah kita itu Coba kita Lihat payload Kita menggunakan Proyload yang mana Kita menggunakan Bin TCP Ini IP persenangan kita Berarti kita Set lagi Set Proyloadnya Ada nomor-nomornya Set Proyload Nah Oke Kita sudah ada disini Lalu Selanjutnya Kita Exploit Kita lihat Dia sedang Respaid Tidak bisa Coba Coba yang lain Nah Setelah dia sedang Sending Data Dia sedang Memulai Memulai Dintensively Nah Kita sudah Ada diesel Dieselnya Dari Route Disini Ya Yang My script Ini dashboardnya Yang kita Dibuka Nah Sekarang Arti Kita sudah ada Di route Cuman Kita belum Sangat Lenggapain Nah Disini Kita sudah Ada Nah Caranya Agar kita Seperti Di terminal Kita Menggunakan Python Dengan Cara Kita Laktikan Python Ya Winchick Lalu Laktikan Lagi Import Winbass Disini Import Data 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 Jadi Kita Nipot Nah Jadi Kita Sekarang Sudah Agak Di Seperti Criminal Kita Lihat Kita WD Kita Ada Di Root Nih Nah Kita Tugas utama Kita Dari Tadi Yang Sudah Dilihat Di Web Itu Cuman Kita Masuk Root Kita Sudah Bisa Masuk Root Dari Web Disini Next Kita Kita Sudah Di Root Kita Sudah Bisa Akses Root Kita Sudah 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 Masuk Admin Dan Terakhir Yang Itu Karena Root Adalah Akses Tertinggi Di Web Ini Sekarang Kita Coba Lihat Home Coba Kita Lihat Oh Banyak Ya Teman Ya Disini Kita Bisa Bersenang Senang Mencari File File Yang Penting Ataupun Mencari Bug Yang Kita Inmuntari Es 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 Alaya Abangun Diya Kita Kolumbia dan FTP selalu di selalu di input dan dan ada update.jxt coba kita lihat iya sampai i got testing cek it nah untuk mengekspor yang lainnya silahkan teman-teman bisa ekspor sendiri kode-kode mana saja yang kira-kira penting dan ada data-data yang penting di basic testing ini dari saya cukup sekian terima kasih yang sudah mendukung channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih